Dikisahkan, bahwa sewaktu Fatimah meninggal dunia, maka jenazahnya telah diusung oleh 4 orang, yaitu Ali bin Abi Talib, Hasan, Hussein, dan Abu Zafrin Al-Gifari. Sewaktu jenazah Fatimah diletakkan di tepi kubur, maka Abu Zafrin Al-Gifari berkata kepada kubur, Wahai kubur, tahukah kamu jenazah siapakah yang kami bawakan kepada kamu? Jenazah yang kami bawa ini adalah Fatimah Azhara Putri Rasulullah SAW. Maka, berkatalah kubur, aku bukannya tempat bagi mereka yang berderajat, atau orang yang bernasab. Ada pun aku, adalah tempat amal soleh, orang yang banyak amalnya, maka dia akan selamat dariku. Tetapi, kalau orang itu tidak beramal soleh, maka dia tidak akan terlepas dari aku, akan aku layan dia dengan seburuk-buruknya. Abu Laits Asamarkandi berkata, kalau seseorang itu hendak selamat dari siksa kubur, hendaklah melazimkan 4 perkara, yaitu Hendaklah ia menjaga sholatnya, hendaklah dia bersedekah, hendaklah dia membaca Al-Quran, dan hendaklah dia memperbanyak membaca tasbih, karena dengan memperbanyak membaca tasbih, ia akan dapat menyinari kubur dan melapangkannya. Terima kasih.